Sekor kera peliharaan lepas dan membuat panik warga Jalan Lontar 5 Koja, Jakarta Utara. Dua warga digigit kera, dilarikan ke rumah sakit. Muluan warga ini bertepuk tangan usai kera peliharaan seorang warga yang terlepas berhasil ditangkap petugas. Sebelumnya, sekor kera jantan peliharaan terlepas dari rantainya di permukiman pada pendutuk Jalan Lontar 5 Koja, Jakarta Utara, Senin malam. Warga pun panik dan ketakutan. Ketakutan warga cukup beralasan pasalnya usai lepas kera menggigit dua warga yang berusaha menangkapnya. Satu orang digigit di bagian tangan, sementara sang pemilik digigit di bagian kaki. Kera peliharaan ini lepas saat pemiliknya membersihkan teras rumah dan memindahkan kera, namun hewan peliharaan ini langsung menggigit pemilik. Saya mau bersih-bersih, rapihin. Saya mau ikat-ikat. Rapihinlah, ada. Ternyata pas saya bawa keluar, nyerang. Kali ini sudah menggigit korbannya ya, ada korbannya ya. Itu perlu diobservasi selama 15 hari. Khawatirnya dia punya virus radiusnya dan juga ada virus-virus yang lain yang ganti. Mungkin akan ditingkat lanjutkan oleh pihak kapitanya. Petugas kehutanan dan tim reskiu pemadam kebakaran Jakarta Utara harus menggunakan umpan makanan agar kera yang panik masuk ke dalam kandang. Usai berhasil ditangkap kera dibawa ke dinas kehutanan untuk dikarantina. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan.